Hai minasang Oh gengki deska jawabnya gengki dong selamat datang di channel saya yucuba Hai baik lagi ya di toko cuaca hari ini di hari Sabtu maaf terlambat biasa di hari Jumat sekarang hari Sabtu karena ada satu dan lain hal untuk di hari Sabtu ini hari ini sekarang Sabtu pagi ya nih saya tunjukin di jam 7 lewat lima puluh tujuh lintur 8 Februari Oke diawali dari info cuaca hari ini diawali dari daerah Hokkaido dan sekitarnya di hari Sabtu ini untuk daerah Hokkaido 18 Februari 2020 itu turun salju suhu terendahnya di minus 26 derajat dan tertingginya di minus 11 derajat lalu berikutnya di hari Minggu 9 Februari 2020 itu cerah Hai dan minus terendahnya di 21 minus 21 derajat dan tertingginya di minus 15 derajat tingginya masih minus ya dinginnya mantap tuh dinginnya mantul lalu berikutnya di Tokyo dan Yokohama aduh mohon maaf sulungnya kalau suara saya agak bindeng hidung saya lagi mampet nih pagi ini mungkin po pagi ini pol paling dingin ini Oke untuk Tokyo dan Yokohama ya hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 itu cuacanya berawan nah suhu terendahnya di satu derajat dan tertingginya di 12 derajat dan saat ini saya bikin video suhu di 6 derajat lalu untuk di hari Minggu 9 Februari 2020 itu cerah tapi ada tapi ya nih minus terendah suhu terendah suhu terendah suhu terendahnya di minus 1 dan tertingginya di 8 derajat wow pol polan dinginnya untuk daerah Tokyo dan Yokohama lalu berikutnya di info cuaca untuk daerah Yoko Oh jadi bingung di daerah Osaka dan sekitarnya Saka Kyoto dan sekitarnya ya untuk hari Sabtunya di 8 Februari 2020 itu cuacanya berawan suhu terendah di 2 derajat dan tertingginya 11 derajat huh untuk di Minggunya 9 Februari 2020 itu cuacanya berawan lagi suhu terendahnya satu dan setiap dan tertingginya 6 derajat ampun dah dinginnya ya udah mulai dingin nih karena di minggu ini sampai di hari ini sampai minggu depan lah satu minggu kedepan tuh masih yang saya dapat dari berita Jepang itu angin yang bertiup itu masih dari angin utara karena Aduh jadi jadi berasa dingin ya deh kalau yang bertiup dari angin utara tuh tahan saya sampai menggigilnya kering nih saya pakai sarung tangan karena buat megang megangin kertas apa megangannya nih tripod Oke untuk info berikutnya di Jepang itu masker masih habis dan saya ada liputannya ini dia liputannya ini guys update stock apa masker di Jepang ya ini ya tuh live tanggal 7 Februari 2020 habis ini masker masih habis ini sampai saya mencari ke daerah Yokohama habis tersisa tinggal yang anak kecil ini juga harganya harga standar nih bukan harga dimainin ya Oke itulah liputannya yang saya dapat di satu toko aja ya biasa toko masih begitu gimana di toko yang lain ya lalu di minggu ini saya dapat berita saya lihat berita itu bahwa Jepang melakukan evakuasi kembali pada warganya yang berada di Cina ya Wuhan itu itu proses yang keempat kalinya Hai Oh pemimpin Jepang membawa pulang warga negara Jepangnya Hai indekwa yang dievakuasi dari provinsi Hubei Cina telah tiba di Haneda sebanyak 198 orang di antaranya lah 80 orang itu apa pasangan keluarga ya entah suami atau istrinya dari pasangan si orang Jepang itu lalu ya mau saya bagikan lagi infonya disini eh oke mengenai berita kapal pesiar yang apa tur keliling dunia itu ya disitu ternyata ada terdapat 78 orang warga indonesia yang di karantina 78 78 78 orang tersebut merupakan awal kapal awal kapal ya mereka dalam kondisi baik hanya cuman untuk di karantina jangan sampai turun dulu sebelum semua proses pemeriksaan selesai bener-bener clear kalau sudah clear baru boleh lalu Hai di kapal pesiar tersebut kementerian kesehatan Jepang mengatakan ada 41 orang-orang lagi dalam kapal pesiar yang di karantina tersebut yang bersandar di pelabuhan Yokohama telah teruji positif virus korona baru sebanyak diantara 41 orang tersebut Hai 21 orangnya warga negara Jepang 8 orangnya negara Amerika Hai lima orangnya warga negara Australia Hai satu orang warga negara Argentina dan satu orang warga negara Inggris Wow bingung juga ya kalau lagi ada virus korona begini mau jangan-jangan keluar lagi ya jadi bagi kalian yang mau liburan ke luar negeri Hai dipersiapkan lagi ya kondisi badannya ya Hai Jangan lupa bawa vitamin minum vitamina cek dulu ke dokter ya sebelum berangkat dan sudah Hai sampai lagi di Indonesia cek lagi kondisi kesehatannya jangan lupa selalu pakai masker ya ada banyak sekali yang kemarin apa komen di video-video saya khawatir saya dicokong terima kasih yang sudah ngerespon video saya dan ikutin terus video saya untuk mengetahui perkembangan bagaimana Jepang ya Hai karena Hai saya nggak mau kalian liburan ke sini pulang-pulang bawa oleh-oleh yang enggak enggak ya lebih baik bawa oleh-oleh kenangan yang bagus oleh-oleh khas Jepang Hai tuh Hai apa lagi yang saya mau sampaikan ya oke Hai dan jangan lupa memang sih saya sempat ngecek kondisi Hai apa persediaan masker di Indonesia tuh lagi bener-bener habis juga ya Hai sampai saya melihat berita itu setiap toko ditulisin masker punah wuhuh lucu juga ya kreatif juga dan sempat ngecek di aplikasi online itu dijual mahal sekali jadi bagi kalian yang mau berangkat Hai jangan lupa bawa masker begitu pas mau turun pesawat pakai maskernya karena begitu pas eh pengambilan bagasi tuh kadang suka kita ketemu orang-orang Cina ya kita nggak tahu dia bawa atau enggak lebih baik kita safety force dululah jangan lupa bawa Hai apa eh antis lah sama tisu-tisu alkohol tuh perlu banget kalau pas lagi di berada di tempat umum oke jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu di video video-video saya berikutnya salam YouTube gengki dong wuh oke guys ada tambahan sedikit nih untuk info mau cuaca di minggu ini ya berdasarkan berita yang saya dapat tadi itu di hari ini tanggal 8 Februari itu akan jam 12 malam akan turun salju hingga jam 2 pagi eh pas di hari Minggunya itu begitu pagi akan cerah iya nggak apa-apa ya bakal cerah dan berikutnya di hari Senin itu menurut berita yang saya dapat dari Jepang itu akan hangat dan seminggu ke depan tuh akan hangat lalu bagaimana kelanjutannya ikutin terus info cuaca di channel YouTube saya YouTube sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam YouTube jgima beğenya salam YouTube bc-bc jg bc-bc Terima kasih telah menonton!